Hai nami kulo Rizki Nurman Syah saking telatah Junjung Sumber Gumpol Tulung Agung salam lakting kulo Tengg Mbah Nun dan sedaya dulur-dulur yang hadir Allah masalah Muhammad langsung mawan kulo tangklet terkait tentang Quran surat al-ahzab ayat 72 aja niku tada buri ingkang pas nonton ikan gari plong pikiran nonton ngang pripun terkait ngeten Hai Allah menawarkan bu Allah menawarkan amanat kepada langit bumi dan gunung-gunung tapi semuanya menolak nah yang menerima iku adalah manusia tapi setelah terus hanya ayat niku Oh nyatuk sesungguhnya manusia itu bodoh dan dolim nah tak jadi alak amanat ini kuno po terus kapan ikut awar-menawari kok pulau sebagai manusia kok rumong somboten dijangkut nopo ngaste anu nopo gie rumong so nopo niku enten si unik manusia singkang pembahadam atau mbah kanjeng nabi nopo ngoten ikut tada buri ingkang ngareplong ngati pripun matersun Hai iya nyenangnya nyenangnya stop aku seneng awakmu gelem mengembara sampai ke situ tuh bagus tapi juga jangan menjebak dirimu sendiri engkau tak jawab ya kira-kira ngunuh ya seneng aku seneng aku mesti karumbokmu bihan takon klon itu bihan lewatin tibu diunuhnya Hai jajal klotli Tio ngawurkan ya Oke monggo berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbah dalam saking ditar ini pun langsung singkat mau mungkin ini bisa menerima menimpasi apa saja ini anggap saja gini pertanyaan singkatnya saya punya istri saya sudah berkeluarga dan beranak dua Bagaimana pitutur pitedah ketika istri saya itu masih jauh dari panggang api dari panggang yang untuk diajak ke hakikat tentang hidup ketika saya mengajak ayo hidup cuma semacam ini dan seterusnya tapi istri masih berkutat di nafsu dunia intinya semacam itu Terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Alhamdulillah aku seneng aku ngini diomong nanggung salah pangan lapi ayah karena ini sebenarnya kan kasus sangat banyak diantara teman-temanmu juga seperti itu kadang-kadang malah sing lanang sing uniku jauh lo ebeng ini ya Mas terakhir terakhir ya terakhir Mbak Niki ini kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau jengitang klub Mbak Niki atan masalah kali rincang ini tak betul apa-apa Mbak Niki masalahnya yang ingetan Kuloi dimatane koncokwi anu Mbak Piyo Hai kliru pokok ngane sing pener bagini pokok aku kliru terus wistiala elek apaan cetuk ibu cetuk baru koncoknya kono-kono setiala elek yonek bah ngonten ini kue enten tapi masuk ngonten iku kalau tanggapi sabar harus syukur bah Hai rakyu ndak kuat nomba kalau kledewi ndak kuat baharu gitu koncok di ngonten iku mbak pripon tarane ngatasi ngonten iku Hai sahabun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan syukur untuk semua penanya Alhamdulillah yuk sekarang kita berpikir dengan percepatan tinggi ya sehingga makan deli ya ciawakmu kecerdasannya meningkat mbuku ngomong apa gimana dokteris pokoknya nguniku ya hakikat kemerdekaan tadi tidak ada kemerdekaan yang sejati orangnya merdeka wongkon lahir dari ketidakmerdekaan wongkon gaono aslinya gitu loh tapi baik kehidupan maupun Indonesia khusus itu enggak ada kemerdekaan sejati saiki sa iso iso nih merdeka menuluh nah sekarang belum merdeka belas derung merdeka bahkan lebih tidak merdeka di jamin zaman Belanda nih tapi nek aku terus noy kuuk perang menetak dudu macem-macem kok perang dan aku ngil Indonesia kewes kadung koyak uang rumah tangga wes kadung dua anak limon las terus kok kandani mbokmu iku bien wah wes akhirnya kan keluarganya bubrah jadi ada hal yang harus anda simpan dengan kebijaksamaan ancenya durung merdeka jadi daripada kamu minta kemerdekaan mending kamu memberi kemerdekaan kepada orang seperti yang saya lakukan di maknya apakah aku mengikatmu apakah aku menyuruhmu untuk taat kepadaku tidak saya merdekakan anda semua dengan pendapat anda masing-masing maka prinsip petang dalam maknya adalah anda berdaulat atas diri anda sendiri karena anda khalifah atas dirimu sendiri dan kamu tidak harus manut saya aku kok dada panutan ya mau panutan kita adalah Rasulullah Shallallahu enggak salah kalau menganut aku wongkong juga roh aku saknya saklesu-lesu mucik luwil suaku sakado-ado mulai melaku pertandingan karaku jikalah ada yang Pak aku bentuk iu keliling Jogja jaman biar limang tahun us melakui us ahli aku gitu loh lapar itu ahli kontau lesu pirang dino gak mangan pindang dino lepas sedihnya paling konak garu konegak makan sedihnya bengkini kroso yopo isu e kroso yopo ya ya lesu niku yopo bentuknya lesu kopo pegel-pegel tak gak bisa turut tahu tenggi gak karu-karuan kayak opo karena ada bentuknya masing-masing pada malam kedua anda namakan iso turut agak nekon iso jawabiku tak aku nikon tahu menderita unggul gatau menderita menderita jadi menurut saya enggak apa-apa enggak merdeka memang tidak ada yang benar-benar merdeka cuman memang Indonesia belum merdeka dapat enggak usah kok goonang kantor bupati tujuh belasan rono Indonesia belum merdeka ya gak usah ngunulang kok disahut kalau polres ya lapor repot-repot kayak ngunancennya gurung merdeka mulani merdekakanlah orang jawabannya itu loh bukan Anda menuntut kemerdekaan Anda memberi uswatu merdekakanlah orang ojok kok ikat-ikat sing awak muda berhak berikutnya Iya penjelasan Quran Al-Azhab tujuh dua wocon ala araf jadi sebelum janin itu dijadikan janin Allah tawar-menawar dengan kita ala araf dole ono surat satus petong kulusi cita birong ya dole LJP ya aku pegawai mutaku on dole yayat kura nyawur ya pokoknya kira-kira onok iku rek lo perkara gane kan ga ileng begitu kan cenger di dunia lahir kan tiga lali maka hidup adalah untuk menemukan kembali siapa dirinya kan begitu ada perjanjian sebelumnya alastubirogibikum bukankah aku Tuhanmu bukankah aku pengasuhmu gitu kan tapi begitu kon lahir kon lali wong kon digajik gurungi temen ibumu kau nyusu itu yang muru ini nyocop itu Sapa Ibu Ibu lo ibumu lak kare nyenetan terus kan nyenetan dewas yang muru ini Sapa ini gara-gara lagu anak-anak itu dan pok Ami Ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam nyenetan bayu siang makan nasi itu mesti buah pak nih ya nguneng kok lagu anak-anak lagu bapak-bapak ini ya Oke ini ya Mas ya berikutnya cara mengajak istri agar mengingat tempat pakek kapan iso kok colo ngomong pas enak ngomong ngomong tidak harus ngasih hati ngomong itu ngomong ngomong no opo disauh tidik ya caranya ikan ya lo pil hikmah dengan kebiaksamaan tapi apa sebabnya kok bojomu koyang unu itu yang menjawabkan kue dati bojone cek kon berjuang merubah istrimu ngomong menjadi lebih baik gitu loh iku sebabnya konek dirabekan korek iku ya tak gak negak konek iso nuruti arah iku ngomong arah iku langsung lah mulanya konek dihormati Allah dengan dijodohkan sama dia hanya ngunuh iku gitu loh aja ngunuh iku mulanya konek tadi bojone rasa iki kamu usahakan dialog-dialog yang arif colong-colongin ngomong-ngomong gak nyejo ngomong gerdu ngomong angin tapi kok enggak ngomong didik ngomong ocak ake ocak sampai merasa dia ditekan oleh kamu jadi ada metode komunikasi dengan istri dengan orang lain yang berbeda-beda nomor dua ya wiri tono wiri tono iku panggapa bojomu seneng dunya gitu ya dunia wia maksudnya apa harta benda ya durung lah gak apa-apa oh no wang tuh kayak ngunduknya gak paham gak apa-apa lah terus terus noanya itu kan kesempatan bagimu untuk berbuat baik terus-menerus ya tak diteawakmu ditewong ngomong api temen bendino konsentrasimu yopo nyelamat no bojoku cekak nemen-nemen kadunya ngomong api ya konek bojomu besin sabon lapo akhirnya Rabi mana gitu ngomong arak sing penuh disyukuri anda diberi peluang oleh Allah untuk berbuat baik dan untuk mencari kebaikan istrimu sampai waktu yang ditentukan oleh Allah nesak ini cepet-cepet tadi terus Allah mengabulkan terus mareng ini yopo mareng ganok perjuangan kekangen dik mbok sampean sing rodok kedunyan di dik nah gitu ya jadi gak apa-apa dik disyukuri Alhamdulillah aku ikilo dikongon sembarang karena gue jalan masuk tahun ngenyang sopoh sing nyun sewa aku gak pamer loh tapi sing gelam ngancani awakmu kayak gini ikilo berjam-jam Iki aku rodok kepingin cepet morgo iki Mbak Mbak Fia soalnya ngenyang Gak kangen iya re maksudnya Mbak Fia itu ndak tega masuk ben bengi sampe jam luruh jam terlalu kan ayah Cak Nun kan sudah abu lho 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 ya kan jennyi wong wedok kan dahi kewajiban juga untuk menjaga kesehatan suaminya lah suaminya ini kan Luz wis gak memenuhi persyaratan kesehatan belas bayang nomabungi sampe jam papad terus aku mulai atus sholat subuh langsung berangkat yang Semarang di Semarang karepe jam-jam jam sepuluh senang telung agung tapi ternyata keluarga saunukain jalo foto KB akhirnya tertunda satu setengah jam akhir-akhir ini maghrib kayak tutup ini ikupun karena Mas Pak Pri akan datang setengah enam pada saya datangnya tuh jam lima sepuluh menit aku langsung ados aku langsung siap menemui beliau Maring Unu nemu beliau gak sampai longgoh wis berangkat Rene tadi kapan aku turun Nah aku gak ngundat-tundat rek tapi aku nganut yorgusya Allah tanggung jawab ngajian gusya Allah ngongkong ini berarti Allah menjaga kesehatan saya betul enggak tapi aku ngomong aku sehat ya salah sehingga bener adalah Allah belum menyuruh saya sakit kan gitu berarti enggak ngomong aku sehat rek lu yalak saiki ngukong-nguk bunyi terus megap-megap ya gitu kan jadi enggak ada orang sehat yang ada adalah Allah belum memberimu sakit belum memberimu ujian sakit kan gitu jadi tetap Allah yang menjadi fokus dan subyek utama gitu ya dik ya Hai is sudah terakhir yang menghadapi teman tadi iya aku ngerti ya upamu aku sudah diawakmu ya aku nih anak uang uniku biasa tak parah nih Hai tapi kau jadi tiru Hai koneku di sini koneku melayu saiki sak durung aku berubah pikiran nah aku berubah pikiran aku gak melek-melek mesti kalai konek gara aku ayo cepet melayu 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 deh kaya ini seng-seng uniku aku sering uniku di BCI tapi kereng tapi BCI gitu utawa mas nek al-samen kepingin tinggal milih poh milih jagoan tamilih datiweng bijaksana saman kan milih nek jagoan yowes aku saiki tako ngawakmu yotagak nek anjini yo ayo nek ga meneng so nek alamu arep bijaksana Hai terus noh oleh mengenye aku oleh mengenye terus noya terus noya sampai aku enggak sabar kan mesti kalai kan ngopong kan perguruan ngopo gitu mesti kalai tapi nek kon kepingin ikhlas yo diwiriti Hai wama Romaita idromaita walakin lalloharoma kon ngelek-elek aku sebenarnya sing melempar sing bandem elek itu awakmu tapi Allah nek Allah sing bandem aku semua elek singkuk bandem iku diambil lalih malaikat dirubah menjadi berkah jadi semakin awamu ngelele aku semakin akhir rezeki ku unai-unai ya lama Romaita idromaita walakin lalloharoma pagarnu samus diwes duweku unia wiritan-wiritan nguluk wiritan kue enak eh ya enggak takon yang beliau ya oke dimana kukon toko bing-bing kok jobrak omai terus kok cengkeweng soalnya keikan jengi kadang-kadang naik kumat uniku Mas ono arek kate matanya aku konangan diwuber-uber si situ pamit aku lanjut urokok sih ternyata ilang bahwa omaiwes diobrak usodius diobrak abrik ngaku celurit nganggopo ngonek terus pimpinan kaya ganjeng yang sekarang sedang naik gaji arek kemudian ketakutan minta PRT Pak RW dan sesepuh untuk datang ke kantor kaya ganjeng terus sampai sana minta maaf terus pimpinannya ngomongin ya kita maafkan karena kita ini kan anak buahnya Cak Nun Cak Nun itu kan selalu mengajak saya kuasa ya menahan diri tidak boleh kejem sama orang harus mengalah lakok kowe menggarai aku riyo ya mh dicekel bulu nih semaput tarik langsung aku yang langkah harai aku iki sabar aku sini naunang sopohi untuk sabar ya lakok kone gitu ya semaput pek harus banyak cara lah ya banyak cara teman sekalian Alhamdulillah 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 malam ini menurut saya ini pintu berkah yang luar biasa babul barokah babul fadilah babul rahmah babul nikmah ya babul hidayah malam ini kita membuka pintu dan Allah menyuruh para malaikat memungkakan pintu-pintu Allah sudah datang malaikat jipril sudah datang kesini dengan membawa dua kantong besar yang satu berisi ampunan atas dosa-dosamu yang satu berisi tawaran riski yang kau minta sudah dibuatkan oleh malaikat jipril amin ya Allah ya Allah kabulkanlah anak-anak semua sampai yang di atas bukit-bukit sana mereka akan dapat lebih banyak yang saya inginkan terima kasih terima kasih